Halo semuanya, pada video kali ini saya akan membahas tentang Google Meet yang sudah mendapat update yang cukup signifikan jadi jika kita melihat di Google Meet sebelumnya tidak terlalu banyak fitur yang ada nah di dalam Google Meet kali ini yang sudah di update kita bisa lihat apa saja sih update nya dan tidak perlu khawatir kalau kita menggunakan via browser seperti ini kita tidak perlu mengupdate apa-apa ya kita cukup mengakses Google Meet ini ya, meet.google.com ini nah kita lihat apa saja sih update yang diberikan yang cukup mumpuni dan bisa bersaing dengan aplikasi Zoom yang pertama adalah papan tulis nah ini kita bisa buka dari papan tulis baru atau pilih dari drive kalau dulu kita harus buka manual jemboard google.com tapi sekarang ini otomatis langsung terbuka ya jadi kita bisa langsung share screen jendela ini tanpa harus kita membuka browser tambahan kita lihat apa saja lagi mari kita lihat fitur apa lagi yang ditambahkan kalau papan tulis ini dari jemboard yang ada rekam rapat sudah ada nah disini ada ubah tata letak nah ini ubah tata letak ini sekarang di update hingga bisa sampai 49 orang dan tidak 9 kotak lagi ya jadi ini ada pembaru yang cukup bagus ya kita bisa menyesuaikan dengan jumlah siswa tetapi hanya maksimal 49 nah semoga mungkin nanti ada update yang lebih banyak lagi ya nah lalu ada lagi layar penuh ini sudah ada lalu ubah latar belakang atau kalau di zoom itu namanya virtual background ya kita bisa ubah background latar belakang yang ada nah karena ini kameranya saya tidak aktifkan nanti bapak ibu atau teman-teman bisa coba sendiri ya atau kita bisa juga mengeblurkan latar belakang ya jadi seperti ini contohnya nah jadi demikian update yang terbaru yang ada yaitu ada papan tulis ubah tata letak dengan ubah latar belakang demikian tutorial dari saya semoga teman-teman dapat memaksimalkan penggunaan Google Meet yang sudah ada sudah semua terima kasih